Pemirsa kemarau panjang membuat terjadinya kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan daging sapi. Di Blora, Jawa Tengah, harga beras mengalami kenaikan akibat stok yang terus menipis. Ya, sementara di Bandung, harga daging yang terus naik membuat warga menyerbu toko yang menjual daging murah. Sudah hampir kurang lebih satu pekan, harga beras di kota Bandung mengalami kenaikan. Kondisi ini bukan hanya dikeluhkan oleh pedagang beras, namun juga pedagang warung nasi. Biasanya sekarung beras dengan berat 25 kg seharga Rp285.000, namun kini naik hingga Rp315.000. Kondisi ini membuat pedagang warung nasi khawatir akan berdampak pada jumlah pembeli. Hari ini itu biasanya kan 107 kg, jadi berkurang. Musim kemarau membuat stok beras di penggilingan padi di Blora, Jawa Tengah mulai menipis. Menurut salah satu pemilik usaha penggilingan padi, saat ini pasokan gabah di tempatnya hanya sekitar 4 sampai 7 kuintal perharinya. Dari biasanya, mencapai 5 ton lebih. Menipisnya pasokan ini membuat harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp12.500 per kilogram. Musim kemarau yang berkepanjangan tidak hanya berdampak terhadap kenaikan harga beras. Tetapi juga berdampak terhadap harga daging sapi yang ikut naik hingga Rp130.000 per kilogramnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mahalnya harga daging sapi di pasaran membuat warga memborong daging di sebuah toko daging sapi di kawasan Ketapang yang menjual daging dengan harga Rp105.000 per kilogramnya. Menurut pemilik toko, harga daging yang dijualnya murah karena melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM. Memang kenaikan harga tidak bisa dipungkiri dengan adanya kemarau. Tetapi kami akan berusaha lah menekan harga-harga yang jangan sampai melambung. Dan ini solusinya. Poko daging masih menjual sesuai harga yang pasional. Tim TV One mengabarkan.